Hinaklana. Bar 68. Suara kecapi membentuk ilmu pedang tak berperwujud. Sudah belasan cawan Leng Houtiong saling minum bersama Tan Jing Sing barulah kemudian Hek Pek Chu muncul kembali. Hang Heng, to aku kami mengundang engkau, kata Hek Pek Chu. Tong Heng silakan saja minum-minum di sini, dengan ucapannya itu nyata yang diundang ke sana hanya Leng Houtiong sendirian. Hiang Bun Tian melenggong, pikirnya, usia Leng Houtiong masih sangat muda, pengalamannya cetek, jika dia pergi sendirian mungkin bisa bikin runyam urusan. Tapi Ji Cheng Chu sudah berkata demikian, aku tidak dapat ngotot ingin ikut, maka dengan menghela nafas Gegetun terpaksa ia berkata Ai, Cai Ha tidak punya jodoh untuk bertemu dengan Toa Cheng Chu, sungguh harus disesalkan, harap Tong Heng jangan marah, kata Hek Pek Chu. Soalnya Toa Ko kami sudah lama mengasingkan diri, biasanya tidak mau terima tamu. Cuma tadi ketika mendengar ceritaku, bahwa ilmu pedang Hong Heng tiada bandingannya di dunia ini, hati beliau merasa sangat kagum, maka sengaja mengundang Hong Heng ke dalam, hal ini tidak berarti mengurangi penghormatan kami kepada Tong Heng, mana, mana aku berani berpikir demikian, ujar Hiang Bun Tian. Leng Hau Tiong lantas menaruh pedangnya di atas meja batu dan ikut Hek Pek Chu keluar dari kamar catur itu. Sesudah menyusur sebuah serandi panjang, sampailah mereka di depan sebuah pintu bulat. Di atas pintu bulat itu sebuah papan tertuliskan dua huruf himsim, inti kecapi. Kedua huruf itu dibuat dari kaca warna biru, gaya tulisannya indah dan kuat, terang tulisan tangan Tut Itong sendiri. Di balik pintu bulat itu adalah sebuah jalanan taman yang sunyi, kedua tepit tumbuh pohon bambu, batu-batu di tengah jalan itu berlumut, nyata sekali jalanan ini jarang dilalui manusia. Sesudah melalui jalanan taman itu, sampailah di depan tiga buah rumah batu yang dikitari oleh beberapa pohon sueng yang besar dan tua. Suasana menjadi rada redup dan tambah sunyi. Perlahan-lahan Hek Pek Chu lantas mendorong pintu dan berbisik kepada Leng Ho U Tiong, silakan masuk. Waktu melangkah masuk rumah itu, segera hidung Leng Ho U Tiong mengendus bau harum kayu gaharu. To Ako, Hang Heng dari Ho Asan Pei sudah berada di sini, segera Hek Pek Chu berkata. Maka muncullah seorang tua dari kamar dalam sambil menyapa dengan hormat. Hang Heng berkunjung ke tempat kami ini, harap dimaafkan tidak diadakan penyambutan selayaknya. Umur orang tua ini kira-kira ada 60-70 tahun, tubuhnya kurus kering, kulit mukanya kisut dan kempot sehingga mirip tengkorak hidup. Tapi kedua matanya bersinar tajam. Lekas-lekas Leng Ho U Tiong memberi hormat dan menjawab, Kedatangan Wampu ini terlalu sembrono, mohon Chiampu memaafkan, segera Hek Pek Chu menyambung, Gelar To Ako kami adalah U I Tiong Kong, mungkin Hang Heng sudah lama mendengar nama beliau, Sudah lama Wampu kagum terhadap keempat cengcu di sini dan baru hari ini dapat berjumpa, sungguh sangat beruntung, ujar Leng Ho U Tiong. Tapi di dalam hati ia membatin, Hi Yang To Ako benar-benar suka Gu Yon, Masakah sebelumnya tidak menerangkan apa-apa kepadaku, aku hanya disuruh menurut kepada segala apa yang diaturnya. Tapi sekarang Hi Yang To Ako sendiri tidak mendampingi aku, Jika To A Ceng Chu ini mengemukakan sesuatu soal sulit, Lalu kera bagaimana aku harus melayaninya terdengar U I Tiong Kong telah berkata pula, Kabarnya Hang Heng adalah ahli waris Hang Lo Sian Sing Lo Chiampu dari Ho Asan Pei, Ilmu pedangmu konon sangat sakti. Selama ini aku pun sangat kagum terhadap ilmu silat dan pribadi Hang Lo Sian Sing, Cuma saya yang belum pernah bertemu dengan beliau. Beberapa waktu yang lalu dikangung tersiar kabar bahwa Hang Lo Sian Sing sudah wafat. Hal ini membuat aku merasa menyesal sekali. Tapi hari ini dapat bertemu dengan ahli waris Hang Lo Sian Sing sudah boleh dikata terpenuhilah hangan-hanganku selama ini. Entah Hang Heng apakah termasuk anak atau cucu Hang Lo Sian Sing Leng Ho U Tiong menjadi serba susah, Sebab ia sudah pernah berjanji kepada Hang Jing yang untuk tidak menceritakan jejak beliau kepada siapapun juga. Bahwasannya ilmu pedangnya diperoleh dari orang tua itu, Entah dari mana Hiang To A Kho mendapat tahu hal ini. Sudah begitu Hiang To A Kho sengaja membual tentang ilmu pedangnya dan mengatakan dia si Hong, Betapapun ini bersifat menipu. Sebaliknya kalau dirinya sekarang mengaku terus terang rasanya juga tidak mungkin. Maka secara samar-samar Leng Ho U Tiong lantas menjawab, Aku adalah anak murid beliau angkatan belakangan. Wampu terlalu bodoh, ilmu pedang beliau tiada dua-tiga bagian yang dapatku pelajari dengan baik, U I Tiong Kong, menghela nafas, Katanya, jika kau cuma memperoleh dua-tiga bagian dari ilmu pedang beliau dan tiga saudaraku telah kalah semua di bawah pedangmu, Maka betapa hebat kepandayan Hang Lo Sian Sing sungguh sukar diukur, Tapi ketiga ceng cuh hanya bergebrak beberapa kali saja dengan wampu dan belum jelas pihak mana yang menang dan kalah, Kata Leng Ho U Tiong. Muka U I Tiong Kong yang kurus keempat itu menampilkan senyuman, Katanya sambil manggut-manggut, Orang muda tidak sombong dan tidak berangasan, Sungguh harus dipuji, Melihat Leng Ho U Tiong bicara sambil tetap berdiri, Segera ia berkata pula, Silakan duduk, Silakan baru saja Leng Ho U Tiong dan Hek Pek Cu ambil tempat duduk masing-masing, Segera seorang kacung menyuguhkan tiga cangkir teh. Lalu U I Tiong Kong mulai berkata pula, Katanya Hang Heng ada satu buku himboh, Not Kecapi, Yang bernama lagu Hina Kelana, Apa betul adanya? Aku memang gemar pada seni musik, Tapi dari buku-buku not kuno belum pernah ku dengar ada satu jilid not lagu demikian, Dalam buku-buku not kuno memang tidak ada, Sebab himboh ini adalah hasil karya orang zaman sekarang, Sahut Leng Ho U Tiong. Diam-diam ia berpikir sudah terlalu jauh, Yang Toa Ko membohongi mereka. Tampaknya keempat cengcu ini adalah tokoh-tokoh luar biasa, Apalagi kedatangannya adalah untuk mohon pengobatan kepada mereka, Maka tidaklah pantas untuk mempermainkan mereka lagi. Dahulu Lo Ching Hang dan Kik yang berdua ciampuan menyerahkan himboh ini kepadaku adalah Karena khawatir karya mereka yang besar akan lenyap di dunia fana ini. Sekarang Toa Ceng Cu ini ternyata penggemar kecapi, Maka tiada jeleknya jika ku perlihatkan himboh ini kepadanya. Segera ia mengeluarkan himboh itu dari bajunya, Ia berbangkit sambil diaturkan kepada U I Tiong Kong dan berkata, Silakan Toa Ceng Cu periksa adanya. Dengan sedikit berbangkit U I Tiong Kong menyambut himboh itu, Jawabnya, kau katakan himboh ini karya orang zaman ini? Rupanya aku sudah terlalu lama mengasingkan diri Sehingga tidak tahu bahwa pada masa ini telah lahir seorang komponis besar, Di balik kata-katanya itu nyata sekali ia rada kurang percaya. Waktu ia membalik halaman pertama himboh itu, Lalu katanya pula, Ini adalah napaduan suara kecapi dan seruling. Eh, panjang benar lagu ini, Tapi hanya sebentar saja ia membaca not lagu itu Segera air mukanya berubah hebat. Dengan tangan kanan membalik-balik halaman himboh itu, Jari tangan kiri U I Tiong Kong tampak bergerak-gerak Seperti sedang memetik kecapi. Hanya membalik dua halaman saja ia lantas mendongak dan termangu-mangu, Lalu menggumam sendiri, Nada lagu ini berubah secara meninggi dan sangat cepat. Apakah benar dapat dibawakan dengan kecapi dapat? Memang benar dapat, jawab Lengho U Tiong. Dari mana kau mengetahui? Apakah kau sendiri bisa tanya U I Tiong Kong dengan pandangan tajam? Sudah tentu Wampu tidak bisa, Tapi Wampu pernah mendengarkan dua orang membawakan lagu ini dengan kecapi, Tutur Lengho U Tiong. Orang pertama membawakan lagu ini dengan kecapi bersama Tiupan Seruling seorang lain lagi. Mereka berdua inilah penggubah dari lagu Hina Kelana ini, Dan siapa lagi pemain kecapi yang kedua itu tanya U I Tiong Kong. Dada Lengho U Tiong menjadi hangat, Karena yang ditanyakan itu adalah ingin. Jawabnya kemudian, Orang yang kedua itu adalah seorang wanita, Wanita U I Tiong Kong menegas. Dia, Dia sudah tua atau masih muda. Lengho U Tiong masih ingat sifat ingin yang tidak suka orang mengatakan dia pernah kenal pada gadis itu, Maka sekarang ia pun tidak ingin mengatakannya kepada U I Tiong Kong. Jawabnya kemudian, Umur wanita itu yang tepat Tuan Pua sendiri tidak jelas, Cuma ketika mula-mula aku bertemu dengan da'aku memanggilnya sebagai nenek, Hah, kau memanggil nenek padanya? Jika demikian dia sudah sangat tua seru U I Tiong Kong. Waktu itu wampuan mendengarkan kecapi nenek itu dari balik kerai sehingga tidak melihat wajahnya, Tapi rasanya dia pasti seorang nenek yang sudah tua, Kata Lengho U Tiong. Ia menjadi geli lagi bila teringat sepanjang jalan ia pernah memanggil nenek kepada seorang nona jelita sebagai ingin. Tapi sekarang nona itu entah berada di mana. U I Tiong Kong memandang jauh keluar jendela, Setelah termenung-menung sekian lama, Kemudian baru bertanya pula, Apakah bagus sekali permainan kecapi nenek itu bagus sekali? Jawab Lengho U Tiong. Beliau pernah juga mengajarkan memetik kecapi kepada ku, Cuma sayang satu lagu pun aku belum selesai mempelajarinya, Lah, lagu apa yang dia ajarkan padamu itu tanya U I Tiong Kong cepat. Lengho U Tiong khawatir bila, Lagu Jing Simbo Sian Chiu itu disebut mungkin sekali U I Tiong Kong akan segera dapat menerka ingin adanya. Maka ia sengaja menjawab, Perangai Wampu tidak cocok dengan seni musik, Maka lagu itu sudah kulupakan, Bahkan apa namanya juga tidak ingat lagi, Oh, besar kemungkinan bukan dia. Mana, mana bisa dia, Perempuan, Masih hidup di dunia ini demikian U I Tiong Kong menggumam sendiri. Lalu tanyanya pula, Saat ini nenek itu berada di mana jika aku tahu tentunya sangat baik, Sahut Lengho U Tiong sambil menghela nafas. Pada suatu malam aku telah jatuh pingsan dan beliau lantas meninggalkan aku, Sejak itu tidak diketahui beliau berada di mana, Mendadak U I Tiong Kong berbangkit, Katanya, Kau bilang pada satu malam mendadak dia meninggalkan kau Dan sejak itu tak diketahui jejaknya dengan murung Lengho U Tiong mengangguk. Sejak tadi hakpek, Cu diam saja, Demi tampak pikiran U I Tiong Kong rada limbung, Khawatir kalau penyakit lama sang to aku kumat lagi, Lekas-lekas yang menyela, Saudara Hang ini datang bersama seorang saudara Tong dari Kosan Pei, Mereka menyatakan bila di dalam BW E Tiong kita ada seorang saja yang mampu mengalahkan ilmu pedangnya, Oh, harus ada orang yang mengalahkan ilmu pedangnya baru dia mau meminjamkan buku lagu Hina Kelana itu kepadaku, Demikian bukan tanya U I Tiong Kong. Betul, Dan kami bertiga sudah kalah semua, Sahut Hekpek Cu. Kini tinggal to aku saja, Jika to aku tidak maju sendiri tentu BW E Tiong kita ini, Hehe, Jika kalian gagal, Tentu aku pun percuma, Ujar U I Tiong Kong tersenyum hampa. Tapi kami bertiga mana dapat dibandingkan dengan to aku, Ujar Hekpek Cu. Ah, Aku kan sudah tua, Tidak berguna lagi, Kata Tiong Kong. Leng Hau Tiong lantas berbangkit, Dengan kedua tangannya ia mengaturkan himboh dan berkata dengan penuh hormat, Pedang harus dihadiahkan kepada pahlawan. Pencipta lagu ini dahulu juga telah pesan kepada Wampu agar berusaha mencari seorang ahli seni suara dan boleh menghadiahkan kitab ini kepadanya agar jerih payah ciptaan mereka berdua ini tidak lenyap sia-sia. Toa Ceng Cu bergelar U I Tiong Kong, sudah tentu adalah ahli dalam bidang yang dimaksudkan ini. Selanjutnya kitab ini menjadilah milik Toa Ceng Cu, U I Tiong Kong dan Hekpek Cu sama melengat. Ketika di kamar sana Hekpek Cu telah menyaksikan betapa yang buntian menjual mahal dan memancing-mancing hasrat orang yang kepingin setengah mati. Siapa duga Hang Ji Tiong ini ternyata sangat berbeda, caranya terus terang dan sangat baik hati. Sebagai seorang ahli catur yang suka main siasat, segera ia menduga perbuatan lenghou Tiong pasti ada suatu perangkap yang hendak menjebak U I Tiong Kong. Tapi di mana letak perangkap itu seketika sukar pula diselami. U I Tiong Kong juga tidak lantas menerima pemberian not lagu Hina Kelana itu, katanya, orang tidak berjasa tidak berani menerima hadiah. Kita selamanya tidak saling kenal, mana aku berani menerima hadiahmu setinggi ini. Sebenarnya apa maksud tujuan kedatangan kalian berdua ke sini, diharap Sudi kiranya menjelaskan secara jujur, Apa maksud tujuan kedatanganku ke sini sebelumnya Hiang To'ako tidak menerangkan padaku sedikitpun, tapi menurut dugaanku tentu hendak mohon bantuan keempat cengcu di sini untuk menyembuhkan penyakitku. Kelp pengaturan Hiang To'ako ini penuh rahasia, sebaliknya keempat cengcu ini adalah tokoh-tokoh aneh pula, bisa jadi tentang penyakitku ini tidak boleh kuterangkan pada mereka. Memangnya aku tidak tahu apa maksud kedatanganku bersama Hiang To'ako, jika aku mengaku terus terang juga tidak ada salahnya. Maka dengan jujur ia lantas menjawab, Wampu hanya ikut Tong To'ako ke sini. Terus terang, sebelum menginjak perkampungan ini Wampu sama sekali belum pernah dengar nama keempat cengcu, juga nama kohsan B.W.E.C. di sini sebelumnya tidak kukenal, ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, hal ini mungkin disebabkan pengalaman Wampu yang cetek dan tidak kenal para cengpu yang koson, untuk ini mohon kedua cengcu janganlah marah. W.E.C. Yongkong memandang sekejap kepada Hek Pek Cu, dengan senyum terkulum ia berkata, ucapan saudara Hang sungguh sangat jujur, aku sangat berterima kasih. Tadinya aku memang heran, sebab tempat tinggal kami ini jarang diketahui orang Kang Ou, engkau gak piampai selamanya juga tiada sesuatu hubungan dengan kami, mengapa kalian bisa datang kemari? Dengan demikian, jadi sebelumnya saudara Hang memang tidak tahu asal-usul kami sungguh Wampu merasa malu, harap kedua cengcu banyak-banyak memberi petunjuk, sahut Leng Ho Utyong. Tadi Wampu mengatakan sudah lama mengagumi nama keempat cengcu segala, sesungguhnya, sesungguhnya, baiklah, W.E.C. Yongkong manggut-manggut. Jadi nat kecapi ini dengan setulus hati hendak kau hadiahkan kepada ku benar, jawab Leng Ho Utyong, tapi aku ingin tanya sesuatu lagi. Sebenarnya atas pesan siapa Hang Laut menyerahkan himbah ini, ini kepada ku tanya W.E.C. Yongkong. Penggubah lagu ini hanya pesan padaku agar mencari orang yang tepat untuk diserahi himbah ini, kepada siapa harus diserahkan tiada ditentukan, jawab Leng Ho Utyong. Sekarang telah ku ketahui Toa Cengcu adalah ahli dalam bidang seni suara, maka himbah ini boleh dikata telah mendapatkan majikannya yang sesuai, Oh, hanya sekali saja W.E.C. Yongkong bersuara, tapi mukanya yang kurus itu menampilkan setitik rasa girang. Tapi Hek Pek Cu lantas menegas, jika kau memberikan himbah ini kepada Toa Kho kami, apakah Tong Heng itu mengizinkan kedua gulung lukisan dan tulisan itu adalah milik Tong Toa Kho, tapi himbah ini adalah milik pribadiku, Sahut Leng Ho Utyong. Kiranya demikian, kata Hek Pek Cu. Sungguh aku sangat berterima kasih terhadap maksud baik Hang Heng Te, ujar Ui Ciongkong. Tapi karena Hang Heng Te sudah bicara di muka bahwa lebih dulu harus ada orang yang mampu mengalahkan ilmu pedangmu, maka aku pun tidak boleh menarik keuntungan dengan segampang ini. Marilah, boleh juga kita coba-coba beberapa jurus, Leng Ho Utyong pikir tadi Ji Ceng Cu ini mengatakan kami bertiga mana bisa dibandingkan dengan Toa Kho, maka tentang ilmu sila Toa Ceng Cu ini pasti jauh di atas ketiga temannya itu. Bisanya aku mengalahkan ketiga Ceng Cu yang lihai tadi adalah berkat ilmu pedang ajaran Hang Kaisus Yoko, jika sekarang harus bertanding dengan Toa Ceng Cu ini belum tentu aku bisa menang lagi, buat apa aku mesti mencari penyakit sendiri. Ya, saya umpama aku yang menang lagi, lalu apa manfaatnya? Karena berpikir begitu, maka ia lantas berkata, secara iseng tong Toa Kho telah mengemukakan kata-kata begitu, sungguh membuat kikuk orang saja, untuk ini jika keempat Ceng Cu tidak marah saja wampu sudah merasa bersyukur, sekarang aku mana berani lagi bertanding dengan Toa Ceng Cu kau memang berhati mulia, puji Ui Tiong Kong. Tapi tiada halangannya kita coba-coba beberapa jurus saja, asal tertutul saja kita lantas berhenti, lalu ia mengambil sebatang seruling kemala yang terkait di dinding dan diserahkan kepada Leng Ho U Tiong, ia sendiri lantas mengangkat sebuah kecapi dari meja sana, katanya kemudian, boleh kau gunakan seruling itu sebagai pedang dan aku akan menggunakan kecapi ini sebagai senjata, ia tersenyum, lalu melanjutkan, kedua macam alat musik ini tidak berani ku katakan benda yang bernilai, tapi juga terhitung barang yang jarang dicari di dunia ini, tentunya bukan maksudku untuk dirusak begini saja. Maka biarlah kita berlagak dan bergaya sekadarnya saja, terpaksa Leng Ho U Tiong menerima seruling itu, dilihatnya seruling kemala itu seluruhnya berwarna hijau pupus, jelas terbuat dari batu zamrut pilihan. Sebaliknya kecapi yang dipegangu Ui Tiong Kong itu warnanya sudah rada luntur, terang adalah barang kuno, bisa jadi adalah barang antik yang telah berumur ratusan atau ribuan tahun, jika kedua alat musik ini terbentur perlahan saja sudah pasti akan hancur semua, dengan sendirinya tak dapat digunakan bertempur sungguh-sungguh. Tapi karena tidak bisa mengelak lagi, terpaksa Leng Ho U Tiong memegang melintang serulingnya, lalu berkata, Mohon Toa Cheng Chu memberi pelajaran, Hang Lo Sian Sing adalah ahli pedang satu zaman, ilmu pedang larisannya pasti lain daripada yang lain, ujar Ui Tiong Kong. Silakan saja, Hang Heng, segera Leng Ho U Tiong angkat serulingnya dan dikebaskan ke samping, angin meniup masuk lubang seruling dan menimbulkan suara-suara yang halus. Ui Tiong Kong juga lantas menyentil kecapinya beberapa kali, di tengah bunyi kecapi itu, segera ekor kecapi itu disodokannya ke bahu kanan Leng Ho U Tiong. Ketika mendengar suara kecapi, hati Leng Ho U Tiong sedikit tergetar, perlahan-lahan serulingnya juga lantas ditutulkan ke depan. Yang ditutup adalah si Yau He Hiat di balik si Ku Ui Tiong Kong. Dalam keadaan demikian jika kecapi itu terus ditumbukan ke bahu Leng Ho U Tiong, maka Hiat di balik si Ku Ui Tiong itu tentu akan tertutup lebih dulu. Segera Ui Tiong Kong putar balik kecapinya dan dihantamkan ke pinggang Leng Ho U Tiong. Ketika kecapi itu diputar, kembali ia menyentil senar kecapi sehingga mengeluarkan suara. Diam-diam Leng Ho U Tiong berpikir, bila aku menangkis dengan seruling tentu kedua macam alat musik yang sukar dicari ini akan rusak semua. Untuk menghindarkan kerusakan barangnya tentu ia akan tarik kembali kecapinya. Tapi kira demikian lebih mendekati kira akal bulus dan tidak boleh kulakukan, maka cepat ia pun putar serulingnya dan menutup ketian Cho An Hiat di bawah ketiak musuh. Waktu Ui Tiong Kong angkat kecapinya buat menangkis segera Leng Ho U Tiong tarik kembali serulingnya. Kering, 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 Ui Tiong Kong menyentil beberapa kali lagi senar kecapinya, nadanya berubah cepat dan tinggi. Air muka Hek Pek Cu tampak kerada berubah, lekas-lekas ia mengundurkan diri keluar kamar itu sambil sekalian merapatkan pintunya. Kiranya pemetikan kecapi Ui Tiong Kong itu bukanlah karena dia iseng, tapi di dalam suara kecapi itu justru tercurah tenaga dalamnya yang tinggi untuk mengacaukan konsentrasi pikiran musuh. Bila mana tenaga dalam lawan timbul bersama suara kecapi, maka tanpa terasa lawan akan terpengaruh oleh suara kecapi itu. Jika suara kecapi perlahan, tentu gerak serangan lawan juga akan ikut perlahan, kalau suara seruling menanjak cepat, maka serangan musuh juga ikut cepat. Tapi gerak serangan Ui Tiong Kong dengan kecapinya itu justru terbalik daripada suara kecapinya. Di waktu suara kecapi halus dan lambat, maka dia justru menyerang dengan cepat dan pihak lawan tentu akan sukar menangkisnya. Kepandaian Kero membaurkan suara kecapi ke dalam ilmu silat demikian adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu silat. Kalau sudah mencapai puncaknya hakikatnya tidak perlu melontarkan serangan lagi, cukup dengan suara kecapi saja sudah dapat membuat semangat musuh lesu dan perhatian buyar, jalan darahnya terhalang, orangnya bisa menjadi gila dan akhirnya muntah darah dan binasa. Walaupun kemahiran Ui Tiong Kong belum mencapai tingkatan demikian, tapi jika dalam beberapa jurus saja lawan tak bisa mengatasi suara kecapinya itu akhirnya tentu akan roboh sendiri. Tadi rupanya hekpek acu cukup kenal betapa lihai ilmu Ui Tiong Kong itu, khawatir lekangnya sendiri terganggu, maka lekas-lekas ia mengundurkan diri keluar kamar. Tapi dari balik pintu sayut-sayut ia masih dapat mendengar suara kecapi yang berubah-ubah, kadang-kadang cepat dan meninggi, lain saat lambat dan rendah nadanya, kemudian tiba-tiba sunyi tiada sesuatu suara apapun, tapi mendadak terus berbunyi kering yang keras. Diam-diam ia berkhawatir bagi Lengho Ui Tiong yang tentu akan terluka parah oleh Cip Hian Bu Heng Kiam, pedang tujuh senar tak berwujud, Seng To Ako yang liai, padahal pemuda itu sangat simpatik. Sebaliknya kalau Seng To Ako tidak mengeluarkan ilmu andalannya itu mungkin BWC yang benar-benar tiada seorang pun yang mampu mengalahkan dia, lalu nama Kang Lam Si Ye U tentu akan runtuh habis-habisan karena dikalahkan oleh seorang pemuda hijau dari Ho Asan Pei. Jadi Seng To Ako cuma terpaksa saja, semoga beliau tidak mencelakai jiwa Lengho Ui Tiong. Selagi Hek Pek Chu berpikir begitu, tiba-tiba suara kecapi menanjak tinggi cepat sekali dan terdengar jelas dari luar pintu, dada Hek Pek Chu serasa sesak dan darah bergolak, lekas-lekas ia mundur keluar rumah dan merapatkan pintu besar. Walaupun begitu terkadang suara kecapi masih juga terdengar dan membuat jantungnya bergebar. Sampai agak sama ia berdiri di luar dan suara kecapi masih terus bergema. Diam-diam ia heran saudara Hang itu selain ilmu pedangnya sangat hebat, nyata tenaga dalamnya juga amat lihai sehingga mampu bertahan setian lamanya di bawah serangan pedang tak berwujud dari suara kecapi tujuh senar Seng To Ako. Tengah termenung, tiba-tiba terdengar dari belakang ada suara tindakan orang, waktu menoleh, kiranya Tupitong dan Tan Jing Sing telah menyusul tiba. Bagaimana tanya Tan Jing Sing dengan berbisik, sudah bertempur sangat lama dari dan pemuda itu masih terus bertahan, ku khawatir To Ako akan mencelakai jiwanya, sahut Hek Pekcu. Biar kumohonkan ampun kepada To Ako agar sobat muda itu jangan sampai tercedera, ujar Tan Jing Sing. Jangan masuk ke sana, geleng Hek Pekcu. Pada saat itulah mendadak suara kecapi berbunyi nyaring keras, seketika mereka bertiga tergetar mundur satu tindak. Beruntun-runtun kecapi berbunyi lima kali dan mereka tanpa kuasa juga mundur lima kali. Air muka Tutitong tampak pucat, setelah tenangkan diri barulah berkata, kiranya To Ako sudah berhasil meyakinkan ilmu pedang tak berwujud yang lihai ini, serangan-serangan suara kecapi yang begitu tajam masakah saudara hang itu mampu menahannya belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar suara kreng yang amat keras satu kali, habis itu lantas terdengar lagi suara peletak, itulah suara putusnya senar kecapi, bahkan suara peletak ini jauh lebih keras, rasanya seperti beberapa senar putus sekaligus. Keruan Hek Pekcu bertiga terkejut, lekas-lekas mereka mendorong pintu besar dan menolak pintu kamar tadi dan berlari masuk ke dalam. Ternyata Ui Chiongkong sedang berdiri kesima dengan memegangi kecapinya, tujuh utas senar kecapinya sudah putus dan terurai di samping kecapi. Sebaliknya Leng Ho Utyong tenang-tenang saja berdiri di samping dengan tetap memegang seruling. Maaf kata pemuda itu sambil membungkuk tubuh. Nyatalah bahwa pertandingan ini kembali Ui Chiongkong telah dikalahkan. Hek Pekcu bertiga sama melongong. Mereka tahu betapa tinggi tenaga dalam Ui Chiongkong boleh dikata adalah jago nomor satu atau nomor dua di dunia persilatan, sebelum mengasingkan diri sudah jarang ada tandingannya, apalagi sekarang sesudah giat berlatih selama belasan tahun, tentu ilmu pedangnya yang tak berbentuk itu jauh lebih maju dan liai, siapa duga toh masih terjungkal di tangan seorang pemuda dari Hoa Sanpei. Kejadian ini kalau tidak disaksikan sendiri tentu orang tidak mau percaya. Dengan tersenyum getir kemudian Ui Chiongkong membuka suara, ilmu pedang saudara hang yang hebat ini sungguh belum pernah kulihat selama hidupku ini. Bahkan tenaga dalamnya juga sedemikian liai, sungguh harus dipuji dan mengagumkan. Ilmu pedangku Cip Hian Bu Heng Kiam tadinya ku kira sudah tidak ada tandingannya di dunia ini, siapa tahu menjadi seperti permainan anak kecil saja bagi saudara hang, Wampu hanya bertahan sekuat tenaga saja, berkat Yampu yang telah berlaku murah hati padaku, sahut lenghou utiong dengan rendah hati. Ui Chiongkong menghela nafas panjang dan berduduk dengan lesu, terasa jerih payah latihannya selama ini ternyata sia-sia belaka, sungguh rasa masgulnya tidak kepalang. Melihat itu, lenghou utiong menjadi tidak enak hati, pikirnya, meski tampaknya Hiang To'ako tidak ingin mereka mengetahui punahnya tenaga dalamku agar mereka tidak mempersukar maksudku hendak minta pengobatan kepada mereka. Tapi perbuatan seorang laki-laki sejati harus dilakukan dengan secara belak-belakan dan terus terang, aku tidak boleh menarik keuntungan dari mereka dengan tiara demikian, maka ia lantas berkata, Toa Cengcu, ada satu hal harus ku katakan terus terang. Sesungguhnya, sebabnya aku tidak gentar kepada hawa pedangmu yang tak berwujud yang kau keluarkan dari suara kecapimu tadi, hal ini bukanlah karena luakanku amat tinggi, tapi disebabkan pada diri Wampua pada hakikatnya sudah tidak punya tenaga dalam sedikitpun, Ui Tiongkong melengat dan berbangkit. Apa katamu ia menegas? Wampua pernah terluka dalam beberapa kali, tenaga dalam sudah punah semua, makanya tiada merasakan apa-apa dan timbul reaksi terhadap serangan suara kecapimu tadi, sahut lenghou utiong lebih lanjut. Sungguh begitu tukas Ui Tiongkong. Jika Ciam Pua tidak percaya, silakan periksa nadiku, dan tentu akan segera mengetahui, ujar lenghou utiong sambil mengulurkan tangan kanan. Ui Tiongkong, Hek Pek Chu, dan kawan-kawannya sama terheran-heran. Mereka pikir kedatangan pemuda itu ke BWC yang meski tidak terang-terangan menyatakan diri sebagai musuh, tapi pun juga agaknya tidak bermaksud baik. Mengapa sekarang dia mau mengulurkan tangannya begitu saja? Sebab kera demikian berarti menyerahkan Nadi mematikan kepada pihak lawan. Jika mendadak Ui Tiongkong memencet Hiat Chu di pergelangan tangannya, maka biar setinggi langit kepandainya juga sukar dikeluarkan dan akan disembelih oleh pihak lawan sesuka hati. Tadi Ui Tiongkong telah mengeluarkan segenap kemahirannya dalam ilmu pedang tak berwujud dari suara kecapi yang lihai itu, tapi sedikit pun tidak dapat mengapa-apakan lenghou utiong, yang terakhir saking memuncak suara kecapinya itu bahkan ketujuh senar kecapinya sendiri lantas putus semua. Kekalahan total demikian betapapun membuatnya penasaran. Sekarang lenghou utiong menjulurkan tangannya begitu saja, Ia pikir jika kau hendak memancing tanganku, maka biarlah aku mengadu tenaga dalam sekali lagi dengan kau. Maka perlahan-lahan ia lantas mengulurkan tangannya ke pergelangan tangan lenghou utiong. Diam-diam ia sudah bersiap-siap dengan segenap ilmu memegang dan menangkap seperti H.O. Ujiao Kim Najiao, ilmu menangkap Cakar Macan, Liyong Chow Kang, ilmu Cengkerama Naga, dan lain-lain sebagainya. Dengan siaga demikian, tak peduli nanti pihak lawan akan main di lakil apa, paling sedikit diatakan kecundang andainya ia pun tidak berhasil mencengkeram pergelangan tangan lawan itu. Tak tersangka, begitu jarinya sudah mencengkeram nadi pergelangan lenghou utiong, ternyata pemuda itu tetap diam-diam saja, sedikit pun tidak memberikan reaksi apa-apa. Baru saja Ui Tiong Kong merasa heran, segera dirasakan denyut nadi lenghou utiong teramat lemah, terkadang cepat dan terkadang lambat, jelas itulah tanda orang yang sudah tak bertenaga dalam lagi. Untuk sejenak Ui Tiong Kong sampai terlongong-longong. Tapi segera ia tertawa terbahak-bahak dan berseru, ahahaha. Kiranya demikian, kiranya demikian. Jadi aku telah tertipu olahmu, aku telah tertipu meski mulutnya menyatakan tertipu, tapi jelas sikapnya itu memperlihatkan rasa gembira luar biasa.